Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Apa kabarnya ananda semuanya Semoga ananda dalam keadaan sehat walafiat Serta dalam lindungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Pada semester genap ini Kelas 4 Kita masuk ke pelajaran Al-Quran Hadis yang ke 7 Pelajaran yang ke 7 yaitu tentang Surat Al-Lahab Marilah kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Mutiarah Hikmah Jadilah kamu orang yang alim atau pandai Orang yang menuntut ilmu atau menjadi pendengar nasihat agama Islam Jangan jadi orang yang keempat Yaitu tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengarkan nasihat dari ulama Baik ananda Taukah ananda mengapa surah ini dinamakan Surah Al-Lahab Coba ingat Siapakah Abu Lahab itu Abu Lahab adalah salah seorang paman Nabi Muhammad SAW Yang sangat menentang ajaran Islam Nama aslinya adalah Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib Isterinya bernama Arwa bin Harab Dikenal dengan sebutan Ummu Jamil Yang suka menyebarkan fitnah Keduanya dikisahkan oleh Allah SWT dalam surah ini Karena perbuatan jahatnya terhadap Nabi Muhammad SAW Harta bendanya ia belanjakan untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW Mereka benar-benar telah merugi di dunia dan akhirat Marilah kita lafalkan Surah Al-Lahab secara tartil Perhatikan ayat demi ayat dalam surah ini A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tabat yada'abi lahabin watab Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Sayasla naran dhata lahab Wa amraatuhu hammalatal hatab Fijidihah habalun min masad Sodaqallahul azim Silahkan ananda baca secara berulang-ulang surat Al-Lahab Dengan baik dan benar Sampai ananda lancar dalam membaca Dan menghapalnya Baik ananda Kita masuk pada terjemahan surat Al-Lahab Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam Kewajiban setiap muslim Selain membacanya secara teratur Juga perlu mengetahui terjemahnya Terjemah artinya Alibahasa Maksudnya memindahkan dari bahasa Arab Kedalam bahasa Indonesia Sehingga lebih mudah dimengerti Dan menambah keyakinan Tentang kebenaran Ayat-ayat Al-Quran Bagi si pembacanya Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Tabbat siyadah Tabbat siyadah Abilahab Binasalah Kedua tangan Abu Lahab Dan benar-benar Binasah dia Tidaklah berguna baginya Hartanya Dan apa yang dia usahakan Telak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak Neraka Dan begitu pula istrinya Pembawa kayu bakar Penyebar fitnah Di lehernya Ada tali dari serabut Yang dipintar Surah Al-Lahab ini Termasuk surah Maqiyah Surah ini diturunkan Di kota Mekah Surah ini turun Sesudah surah Al-Fad Dan termasuk surah ke-111 Jumlah ayat Surah Al-Lahab Ada 5 ayat Sebab-sebab turunnya Surah Al-Lahab ini Berkaitan dengan Sikap Abu Lahab Yaitu suatu ketika Nabi Muhammad S.A.W. Mendaki bukit sofa di Mekah Untuk berseru Mengisyaratkan Akan adanya Bahaya yang mengancam Maka berkumpullah Penduduk Mekah Termasuk Abu Lahab Nabi Muhammad S.A.W. Berseru Antara lain Seandainya Aku menyampaikan Kepada kalian Bahwa Akan ada musuh Yang menyerang Di pagi Atau sore hari Apakah kalian Akan mempercayaiku Mereka menjawab Kami tidak pernah Mengetahui Kamu berbohong Nabi S.A.W. Kemudian menjelaskan Kepada mereka Tentang ancaman Hari akhir Yang akan mereka hadapi Jika mereka Mengabaikan Tuntunan Allah S.W.T Mendengar seruan Beliau itu Abu Lahab Berseru Binasalah Engkau Sepanjang hari Apakah Untuk itu Engkau Memumpulkan Kami Maka Ananda Turunlah Surat Allahab Ini Isi kandungan Surat Allahab Yang pertama Abu Lahab Termasuk Tokoh Kaum Syirikin Mekah Yang selalu Menentang Dan menghalang-halangi Da'wah Yang dilakukan Nabi Muhammad S.A.W. Kedua Dia menghasut Kaum kafir Quraish Agar mereka Tidak mempercayai Nabi Muhammad S.A.W. Yang ketiga Harta Kekayaannya Ia gunakan Untuk menghalang-halangi Da'wah Nabi Muhammad S.A.W. Yang keempat Dia pasti Akan masuk Neraka Yang kelima Istrinya Arwah Binti Harab Atau Ummu Jamil Membantu Suaminya Abu Lahab Memusuhi Dan menentang Ajaran yang Disampaikan Nabi Muhammad S.A.W. Yang keenam Ummu Jamil Selalu Menjebar fitnah Terhadap Nabi Muhammad S.A.W. Dia pun Kelak akan Masuk Kedalam neraka Bersama Suaminya Oleh karena itu Ananda Marilah kita Menghindari Akhlak Tercelah Seperti Akhlaknya Abu Lahab Abu Lahab Merupakan Salah seorang Dari paman Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Dia kakak Dari ayah Nabi Yaitu Abdullah Bin Abdul Muttalib Waktu Nabi Muhammad Lahir Dia sangat Bahagia Lagi gembira Sehingga Dia memberikan Amanah Kepada Pembantunya Yang bernama Suwaibah Untuk Merawat Beliau Dengan baik Abu Lahab Mempunyai Dua anak Laki-laki Utbah Dan Utaybah Yang menikahi Dua putri Nabi Muhammad S.A.W. Utbah Menikah Dengan Rukoyah Dan Utaybah Menikah Dengan Umi Kulsum Mulai muncul Sikap tercelah Pada diri Abu Lahab Setelah Nabi Muhammad S.A.W. Diangkat Menjadi Rasul Dia mulai Hasad Atau Dengkiki Kepada Nabi Dia merasa Seorang Tokah Quraish Yang disegani Sedangkan Muhammad Hanya Anak yatim Piatu Kenapa Kenabian Itu Tidak Pada Dirinya Tetapi Kepada Muhammad Yang Waktu Kecilnya Yatim Piatu Karena Sangat Dengki Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Abu Lahab Memerintahkan Kepada Kedua Putranya Agar Menceraikan Istrinya Kedua Istri Anak Abu Lahab Tersebut Adalah Putri Putri Nabi Muhammad S.A.W. Kedengkian Yang Sangat Telah Ada Pada Diri Abu Lahab Sehingga Dia Tidak Segan Mencelakakan Nabi Muhammad S.A.W. Bahkan Abu Lahab Menyuruh Agar Istrinya Mendebarkan Duri-duri Di jalan Yang Selalu Dilewati Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Abu Lahab Adalah Satu-satunya Tokoh Kaum Kafir Quraish Yang Namanya Diabadikan Di dalam Kitab Al-Quran Yang Kelak Akan Masuk Neraka Bersama Istrinya Banyak Sekali Kejahatan Kejahatan Yang Telah Dia Perbuat Untuk Menentang Dakwah Islam Yang Dilakukan Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai Keponakannya Sendiri Abu Lahab Wafat Pada Tahun Dua Hijriah Setelah Mendapat Laporan Bahwa Pasukan Kapir Quraish Kalah Dalam Perang Badar Melawan Pasukan Kaum Muslimin Terlalu Banyak Sikap Tercelah Yang Ada Pada Diri Abu Lahab Kita Anak Muslim Harus Menghindari Akhrak Tercelah Seperti Abu Lahab Itu Taukah Ananda Apakah Hasad Apakah Dengki Itu Dengki Adalah Sikap Tidak Suka Orang Lain Mendapatkan Kenikmatan Atau Kesenangan Dan Berusaha Agar Kenikmatan Yang Ada Pada Orang Itu Hilang Atau Lenyap Oleh Karena Itu Ananda Mulai Dari Sekarang Ini Hendak Ananda Jauhi Sikap Dengki Tersebut Karena Dapat Menghapus Segala Amal Kebajikan Seperti Api Yang Membakar Kayu Bakar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda An Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Iyakum Walhasada Fa Innal Hasada Ya'kulul Hasanati Kama Ta'kudun Narul Khataba Rawahu Abu Daun Artinya Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Waspadalah Kalian Terhadap Sipat Dengki Karena Sesungguhnya Dengki Itu Dapat Memakan Pahala Kebaikan Seperti Api Memakan Kayu Bakar Hadis Riwayat Abu Daud Oleh Oleh ke-111 termasuk surah makiyah surah ini diturunkan di kota mekah surah al-lahab diturunkan setelah surah al-fat al-lahab artinya gejolak api sungguh rugi dan celaka abu lahab usahanya untuk melawan agama Allah sia-sia harta bendanya tak berarti baginya kelak ia akan disiksa dalam api neraka yang bergejolak arwah binti harab adalah istri abu lahab usahanya juga sia-sia kelak ia juga akan masuk neraka jahannam karena perbuatannya merusak persaudaraan antar sesama dan suka menyalakan api permesuhan demikian ananda semoga bermanfaat dan dapat ananda ambil pelajaran silahkan ananda pelajari lebih dalam lagi dengan membaca buku pegangannya masing-masing di rumah terima kasih bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati